maluk hidup semuanya kalau kalian lagi nyari tempat top up kupon one patchman yang murah, aman, cepat dan terpercaya toko Wendy GG jawabannya pilihan kuponnya banyak, metode pembayarannya lengkap bank transfer, e-wallet sampai minimarket juga ada tapi kalau kalian melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak gue saranin langsung aja kontak admin lewat whatsapp yang informasinya udah gue taruh di link deskripsi jadi tunggu apa lagi top up di toko Wendy GG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luk hidup semuanya dan balik lagi di channel gaming channel yang ngejelas keberatan, yang ngejelas channelnya ada di video kali ini kita akan lihat Atomic, eh ini buru-buru satu hari cuy baru tadi pagi di gacha siang atau sore atau malam kali ini udah muncul arena fraksi kita akan gasken ada gak di Atomic tentunya di game One Punch, men di strongestnya lagi temen temen-temennya tapi kita cek untuk EBZ besok di server gue tentunya ada Bang Nobody biasanya Bang Nobody, Bang Sombadi sudah disitu temen-temen ya tentulah kita coba lihat dulu Bang Nobody line up untuk besok tapi ini kayaknya belum tentu fix tapi Atomicnya sudah dipasang di line up temen-temen besok kita lihat temen-temen ya jadi kita gasken dulu untuk arena faksionnya Gisya disini lebih fokus ke hero karena monster masih gitu-gitu aja ya gak ada perubahan tuh tapi kan udah masuk metabrun baru ya ya boleh-boleh deh boleh deh monster ini nyamuk kurang aja gimana cara bunuhnya mampus lo mati anjir tuh ini gue paus nih ya tuh nyamuk kan gak gue benjek sampe keluar uh susah langsung gue fatal ini guys mampus gak dolar kuning aman guys nyamuk gitu guys kita lihat uh tim kiri menang speed nih 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 lihat-lihat lihat-lihat gak ledakan brun udah langsung meledak sih anjir apaan tuh opening 144 juta goblum wah edun kali bang tonton sonic-nya ya eh sumpah ini G-Force jadi meta banget sih lu lihat tim kiri sama tim kanan ya dua-duanya make cuy gila ini G-Force up banget wah bagi kalian yang kemarin gacha G-Force ya sangat beruntung sih guys gue jujur ya gue salah satu orang mungkin yang nyesel sih cuy gak gacha G-Force karena ke depannya G-Force, Selfire, Genos itu makin gila lagi mereka combo brun ini makin gila cuy jadi makanya kalau yang kemarin gacha G-Force itu beruntung banget sih cuy serius gue bisa bilang beruntung banget temen-temen karena gak kebaca metanya kemarin kan emang emang cupu guys emang pentol korek doang kan sekarang tuh jadi OP banget cuy lihat-lihat banyak yang sekarat karena brak-brak-braknya itu loh bahaya banget cuy DOT di spesial bruningis lihat-lihat tim kanan rata rata tim kanan wow ya gue no comment itu ketik aja di kolom komentar menurut kalian bagaimana bayangin nanti keluar Hellfire keluar Genos burn spesialized akan sebroken apa temen-temen gokil kita lihat dulu untuk finalnya Bang Nick School waduh kemana ini Bang Atomic Bang Nina waduh kemana Fighter Earth waduh aduh kemana ini bang siapa lagi oh Bang Cacing oke Bang Cacing bawa tapi sayangnya Bang Cacing kalah sama Bang Nick eh padahal Bang Cacing menang CP loh tapi kalah match loh guys semifinal kanan dulu biar epic momennya terakhir ya kalau bisa sih ini kayaknya sambil final kiri anggap aja final guys ya gue pengen lihat Atomic di terakhir aja guys ya elah tapi kalah jadi agak bikin gue pesimis ya yang gacha Atomic ya ya udahlah ya kemarin banyak yang bilang tuh Bang sebenernya lu bisa nuker dari tiket ungu iya bisa temen-temen tapi gue aja gak engeh ya jadi ya udahlah ilang 40 tiket guys asal lu bisa ditabung tuh 40 tiket cuman ya udahlah udah kelewat udah maksudnya udah 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 terlanjur jadi mau diapain lagi dan ya mungkin nanti gue akan tukerin aja jadi UR stun buat nanti next gacha hero nya biar jadi ada punya tabungan ya karena ini jarang-jarang event pertukaran batu ini jarang-jarang temen-temen jadi kalau kalian punya batu SSR jadiin UR aja itu gak apa-apa temen-temennya ini jarang soalnya cuy eventnya jarang banget ini gue lagi bahas event lagi nih ya yaudah gak apa-apa guys kita gas langsung uh set itu tim kanan tiba-tiba wah zombie nya udah mening koi guys ini gak ada oh MB kanan ya kanan MB ya tapi Tatsu oh gila Tatsu nya gak kaleng-kaleng bro yang menang itu tim kanan guys ya Bang Mina guys yang menang tim kanan Bang Mina cuy apakah karena MB carry padahal tim kanan gak punya Suryu gak pake Suryu loh kiri pake Suryu loh tapi yang menang kanan ini kan OP cuy kanan guys apakah MB carry use coy ini setunnya bagus ini bagus banget setunnya wah OP kan gue bilang juga wah OP banget damage nya alik alik wah ulti lagi dia cruel ya wah gila OP tuh 1 2 3 34 juta 34 juta healing oke wah kiri gak ini king nya gak kipsek cuy jadi healing nya kuring ya sama ininya gak AOE kan apa namanya apa namanya bersakernya gak AOE cuy ini setunnya bagus kanan cuy oh bagus banget setunnya sumpah DPS semua wah healing lagi aja bro wah awakening 2 king gue baru enge aja gue tuh tadi enge disini nih trunnya udah last trun tapi kok ulti apa itu oh awakening 2 king nya di last gitu ya di last trun gitu ya bisa di late late game gitu ya gue pikir akan selalu di early cuy oke aman aja tapi kuat banget itu kalau dilihat-lihat si aloi kanan 20 juta oke aman sih aman aja sih 4,8 aman aja oke king nya son of hope suara harapan guys ya ini stunnya juga OP sih wah gila belakang uh tapi langsung di breakthrough metakonet mati guys metakonet mati cuy 45 juta solo target ini di breakthrough lagi nanti sama si sama si aloi berarti eh sama si suri berarti aloi kanan mati nih aloi kanan mati MB nya kayaknya bisa mati tuh kayaknya mati sih oke ini kayaknya tatsu dor meninggoy oh enggak aman cuy tatsunya aman tatsu jalan lagi nih langsung anjelding lagi gila itu tatsu sakit banget berarti cuy aloi langsung buka anjelding sakit banget sih guys nah ini ini ngebunuh aloi nih ih anjir gue pengen trun si ini jadi krul krul baik kocak banget anjir krul brus krul brus ini cuy pengen buru-buru langsung trun gua ah udah mati langsung gile wah ini kanan gimana menangis wah gila nih ini real sih kalau udah begini ya ini MB carry sih cuy serius ini ini MB MB ngepentung tatsu sama MK kayaknya mati nih wah OP lagi co bener kan MK nya mati kan 200 juta aja itu mentung lagi tapi lagi anjelding oh bisa ke atas ya milihnya ya kalau krul gitu ya oh 1,2 M wah wah OP banget tuh gila OP banget tuh mah wah edun wah edun wah gila MB nya parah bro ini sih udah pasti tatsu mati guys ya ini tatsu udah pasti mati cuy digeprek nah ini udah pasti mati ini bye bye ini goodbye assalamualaikum tuh tatsu pasti meninggoy lompat liat MB tim kanan ini tebal banget cuy liat SG ada darah putih punya liat gak akan gimana cara ngebunuhnya gua juga bingung sih ini udah pasti meninggal sekarang targetnya tinggal ke Suryo nah ini kan pilihannya bisa bisa random doang bisa ke Suryo kan kalau pake awakening ini wah tetep ke zombie lagi masih hoki lagi kampret mati zombie nya mati aduh masih aja bro bro masih aja sumpah itu tinggal nunggu revive nya si zombie doang sih ini abis itu match nya ini tinggal dibantai udah gitu aja udah udah kebaca udah kebaca skema kalahnya guys udah kebaca skema kalahnya itu MB nih MB tim kanan itu gak akan bisa dibunuh cuy liat darah putih sama SG nya itu dari tadi gak ngurang gue perhatiin dari tadi udah sampe si Suryo lompat udah sampe lompat lagi kagak berkurang cuy tuh mati udah jadi target udah ini N ini N liat liat MB aja deh liat MB deh darah putih sama SG nya deh awet sedangkan ini door dari kali 20 sisa 13 udah balik oke ya ya padahal Bang Mina CP nya kalah tapi modal MB menang sampe final semi final kiri yang terakhir karena disitu ada Atomic ini pulang kiri ya ah openingnya udah begitu Bang Nick School kacau balau oke wah full depth wah gelo 131 1,3M cuy liat tim karan langsung unyieldy habis ini suruhnya lompat suruhnya dibikin turun kedua wah langsung lompat breakthrough lagi kalau alloy langsung mati di early itu udah udah pertanda sakit banget cuy alloy itu pure tanker ya kalau lu bikin dia langsung mati itu udah fix sakit banget cuy liat damage ya 52 oke itu 52 juta aja gak meledak ya 10,6 alloy mati sih ini soalnya abis ini suruhnya lompat cuy suruh lompat alloy meninggal kemungkinan ya MK juga meninggal kemungkinan tim kanan kemungkinan ini kemungkinan cuman tergantung lompatnya nih asal gak kesetun asal gak kesetun ah kesetun coba bajigur bajigur kesetun bro gak kejadi jalan tapi tetep mati MK nya sadis wah wah keatas lagi bagus banget targetingnya 594 juta liat king cuy langsung begitu guys wah edan edan wah MB alik MB gila gila masih 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 pure bener-bener bruce cuy MB ini 1M juga 1M dibalas 1M apakah 1M lagi 196 gak gak 1M jauh ya 89 oke kayaknya sakit nih 587 oke anjir evasion 8 biji gila itu OP banget evasion 8 kali cuy kok udah nyamuk lagi sih loh ganggu gue nih tadi saudaranya udah gue pretelin wah gila kanan udah abis cuy gila wah MB nya mentung lagi dong wah wah udah 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 guys solo target udah gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa temen-temen gak bisa GG ini sebenernya Bang Mina nya juga GG 1M dia juga bisa ngasih loh MB nya loh GG temen-temen jadi ini kanan kiri Bang Nixul Bang Mina GG sih dan ini the real final karena ada Atomic Kok Allah ya Atomic ya kenapa Atomic kenapa Atomic kalah ya ya Atomic nya kagak disebarisin sama King coy liat dah damage nya sakit loh padahal cuy 44 juta suppress nya liat dah kagak sebaris sama King ya Allah ini dia emang kayak gitu metanya apa ngetrol sih guys wah sekali geprek anjing wah mati bro liat Atomic nya meninggal meninggal udah meninggal besok aja EBZ bye bye temen-temen semua